Setelah Dianyaya Aditya Hasibuan, Ken Admiral rupanya tak langsung pergi dari rumah AKBP Acirudin Hasibuan. Dengan kondisi kepala berdarah, Ken Admiral justru disuruh makan nasi goreng oleh AKBP Acirudin Hasibuan. Ken Admiral Dianyaya Aditya, anak AKBP Acirudin Hasibuan pada tanggal 22 Desember tahun 2022. Saat itu Ken mencoba meminta pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan Aditya padanya di tanggal 21 Desember tahun 2022 di SPBU Kota Medan. Di tanggal 21 Desember tahun 2022, Ken Admiral dipukul sebanyak tiga kali oleh Aditya. Anak AKBP Acirudin Hasibuan ini pun menendang spion Mini Cooper yang dikendarai Ken Admiral. Ia kemudian mencoba meminta pertanggungjawaban. Bukan ganti rugi yang didapat, Ken justru dianiaya dengan dipukul, ditendang dan diinjak, bahkan diludahi oleh Aditya Hasibuan. Mirisnya, aksi penganiayaan Aditya terhadap Ken justru disaksikan langsung oleh AKBP Acirudin Hasibuan. Bukannya melerai, Acirudin malah mengompori sang anak untuk terus menganiaya Ken Admiral. Udah biarkan saja, jangan ada yang melerai, biar sama-sama puas. Sikutnya dek, judonya dek bahasa Jepang pukulan kuncinya kakinya dek, pukul sampai puas dia dek, ujar Acirudin di video tersebut. Elvie membongkar kejadian di balik layar setelah penganiayaan tersebut. Rupanya Acirudin sempat mengajak Ken Admiral untuk masuk ke rumah. Sementara kala itu Ken Admiral sudah dalam kondisi wajahnya berdarah-darah. Pak Acirudin arahkan anak saya sama kawan-kawan masuk ke dalam rumah dulu, tapi senjata diarahkan tetap. Terima kasih telah menonton!